Yang bikin kita sakit hati di dunia, salah satunya apa? Rasa memiliki Nah itu rasa memiliki Rasa memiliki, itu yang bikin sakit hati Bukan hilang atau enggak itu barang Bukan kebakar atau enggak itu barang Bukan hancur atau enggak itu barang Tapi rasa memiliki itu yang bikin hancur Nah saya mau tanya, saya kasih contoh simpel aja deh Apabila kita punya tetangga kaya raya Tetangga kita kaya raya Tadi malam, rumah tetangga kita kebobolan rampong Dua mobil hilang Satu S kelas, satu seri 7 Komplit enggak tuh? Komplit udah S kelas, seri 7 Pertanyaannya simpel ke Antum semua Kira-kira Menghadapi musibah ini Antum sabar apa enggak? Sabar enggak? S kelas, seri 7 Sabar apa ngantung? Uy, masyarakat, sabar Kok bisa sabar? Ya bukan punya gua ya Pak Ustaz Kan bukan punya gua Ya gua sabar enggak depinnya Kan punya tetangga Sabar Kalau punya gua, walaupun avansa Ya gua galau Jadi intinya nih bukan S kelas atau avansa Intinya merasa memiliki Ini yang bikin kita jungkir balik Nah simpel aja Kemarin kasur Anjur Tuh kasur punya siapa? Jemaah Punya Allah SWT Kenapa lu yang galau? Kan punya Allah Beranek ngomong punya kita? Enggak ada yang beranek Innalillahi Itu artinya apa? Kita ini semua Milik Allah Dan kita akan kembali kepada Allah Bukan punya kita Itu kalau Allah enggak kasih musibah Lupa kita dengan konsep ini Kita merasa ini punya kita semua Oh itu mahal Makanya rahmat Kita iya Masya Allah Diingetin lagi Biar kita lebih tenang dalam hidup Lebih santai dalam hidup Karena rasa memiliki ini yang fatal Ini yang merusak semuanya Bukan ada atau enggak itu barang Bukan hilang atau enggak Itu barang hilang Kalau kita enggak merasa punya Kita santai Itu buktinya Ini satu majelis bisa tenang Seri 7 hilang Gitu Bisa Bukan punya kita Makanya tenang Ya udah gitu aja Bedanya apa? Orang enggak ada bedanya Itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita ini ngeliat tuh Kadang-kadang satu sisi Dan itu Sempit banget Loh enggak Hidup ini seni Melihat Kata Imam Syafi'i Seni melihat Kalau kita ngeliat Sebagai Dengan pandangan Bukan punya saya Eh enak gitu Begitu yang punya Ambil lagi Yaudah Cantai Gitu Tenang Itu mahal Ini edukasi Jiwa ketenangan Dan masih banyak lagi Di antara Kasih sayang Allah Allah ingatkan kita Bahwa tidak ada Tempat kembali Dari murka Allah Kecuali kembali Kepada Allah Enggak ada tempat aman Di dunia ini Coba tanya ke teman-teman Kita yang punya supercar Di mana Tempat paling aman Untuk markir mobil lo Sebagian mereka akan bilang Di garasi rumah Gue sendiri Kenapa Alhamdulillah Garasi rumah Ada basementnya Terus Apa security nya Apa namanya Ketat Cari yang bagus Profesional Terus ditambah CCTV CCTV nya connecting Ke gadget Dan dia punya kenalan Polisi Bisa langsung Koordinasi Dan sebagainya Eh Pas hujan Jadi Allah rendeng Di garasi rumahnya sendiri Wah itu kan Dalam zaman Di garasi rumahnya sendiri Di garasi rumahnya sendiri Terus mau ngapain coba Jangankan basementnya Lantai satunya aja Sepinggang Gimana basementnya Sudah selesai itu Kan ada torok Iya benar Gak ada yang merasa aman Dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala Gak ada Gak ada keamanan Kecuali kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak ibu-ibu Kalau ditanya Tempat yang paling nyaman Paling aman Dimana ibu-ibu Di kamar Pak Ustaz Itu ada beberapa jaman Di Bekasi Itu keperangkap Di kamarnya sendiri Kemarin Bayangkan Di keperangkap Di kamarnya sendiri Gak bisa ngapain-ngapain Tempat yang paling aman Gak aman Ternyata Makanya Keamanan Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang kadang-kadang Kita lupa nih Selama ini Kalau selalu berada Di zona aman Lupa Lupa siapa yang ngatur Siapa yang punya kehendang Dan lain sebagainya Kita merasa kuat Kita merasa bisa Menskenariokan Kita merasa bisa Apa namanya Mengurusi hidup kita sendiri Begitu dikasih Ini berantakan semuanya Nah itu Itu kasih saya Biar kita ingat lagi Masya Allah Iya benar juga Jadi kita harus Perbaiki diri Perbaiki diri Perbaiki diri Terus Dan ingat Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Terima kasih.